Halo semuanya bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel pecinta bonsai nah disamping saya ini sudah ada bahan atau salah satu bahan bonsai kimeng yang saya miliki ya dan tentu karena kimeng merupakan dari jenis pikus jadi keunggulannya dari segi perandingan dan juga akar ya nah di video kali ini rencananya saya mau diperlihatkan pada teman-teman bagaimana sistem perakaran setelah beberapa bulan proses program akar ya tapi program akar dengan cara mengarahkan dan nanti ketika hasilnya sudah kelihatan dan ada beberapa akar yang sudah besar mungkin saya akan pecah untuk merapatkan sistem perakarannya karena seperti yang pada umumnya untuk bahan bonsai kimeng itu memang program akarnya sebenarnya bisa menggunakan teknik pecah batang ataupun program pengarahan akar ya tapi untuk menyeimbangkan atau biar akar merata ukurannya merata dan juga bisa sesuai harapan tentu dengan cara membelah akarnya ya supaya perakarannya lebih keliling dan juga lebih banyak bagaimana si proses atau hasil yang sudah saya dapat dari beberapa bulan program akar ini semoga hasilnya sesuai harapan ya nanti saya juga akan menunjukkan cara untuk pecah akar kalau ada perakaran dari bahan bonsai kimeng ini yang sudah cukup besar ya nah oke semeton ini ya kalau kita close up atau tampilan dekatnya jadi ini saya menggunakan talang dari sisa pinggiran ember ya dan ini karena ini merupakan program akar yang pertama kali jadi mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan nah bagaimana hasilnya kita langsung aja cek ya kita bongkar talangnya terlebih dahulu nah seperti ini ya jadi media yang di talang juga lumayan sedikit ya semuanya jadi mungkin tidak maksimal tapi karena saya menggunakan port yang berukuran cukup besar mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan ya nah ini sudah ada beberapa akar gantung ya yang sudah tumbuh jadi karena ukurannya besar dan juga tidak terlalu mengganggu tampilan jadi saya biarkan aja dan untuk akar yang di bagian pangkal ada beberapa yang sudah berukuran besar ya nah ini di samping ini ada pertumbuhan akarnya sudah ada yang cukup besar nah ini contohnya ini semeton ini ada akar yang seperti ini ya ini akar yang lumayan besar di bagian pangkalnya ini di bagian atas mungkin nanti ini saya akan pecah ini ya ini yang ukurannya lebih besar mungkin nanti saya akan pecah jadi dua biar lebih banyak akarnya ya nah ini kita cek di bagian belakang ya nah ini di bagian belakang semeton ya kita cek apakah ada akar yang sudah cukup besar di bagian ini nah nah untuk di bagian belakang ini ada akar satu ya semeton dan ukurannya juga lumayan lebih besar daripada batang rokok ya nah mungkin ini nanti kita akan pecah lagi jadi dua ya ini nah ini semeton ya ini ukurannya cukup besar nih kita bersihkan dulu nah seperti yang saya katakan tadi untuk program akar bonsai kimeng itu bervariasi ya ada yang memang dari kecil dibentuk atau diarahkan menggunakan talang ada yang juga pecah bonggol dan ada juga yang menunggu sampai akarnya berukuran cukup besar ya nah seperti ini contohnya baru dibentuk mendapatkan sistem perakaran yang keliling oke nah ini saya kira ada beberapa ada dua akar ya yang udah bisa di ini saya akan terapkan kemudian nanti akan saya tambah media lagi agar pertumbuhan akarnya lebih bagus ya terima kasih telah menonton oke semeton ini ya ini yang akan saya pecah menjadi dua ini biar saya tarik kesini satu untuk di akar di bagian depan dan ini nanti saya akan sedikit tarik ke bagian bawah seperti ini ya nah ini oke untuk langkah-langkahnya seperti biasa semeton kalian bisa gunakan pisau seperti ini ataupun pahat yang berukuran kecil ya tinggal kita pecah seperti ini nah ini merupakan salah satu alternatif untuk membentuk perakaran yang keliling ya oke ini nah setelah akarnya sudah pecah seperti ini kalian bisa ganjal ya bagian sini menggunakan kayu ataupun kawat seperti ini bisa ya kemudian kita dorong ke bagian tengah nah seperti ini semeton ini dan untuk akarnya ini nanti saya akan penanamannya nanti kita tarik ke bagian sini ya oke untuk program akar yang pecah akar di bagian depan kurang lebih seperti ini ya dan kita lihat akar yang di bagian belakang dan untuk akar yang di bagian belakang seperti ini dan yang di akan saya pecah ini ya ini nah karena di disini longgar ya enggak ada akar yang seimbang atau balance dengan ini ukuran yang lainnya jadi nanti pecahannya kita tarik ke sini ya untuk menambah akar di bagian sini oke langkah-langkahnya seperti biasa semeton sama semuanya kita pecah dulu seperti ini nah ini karena akarnya berukuran kecil jadi cukup gampang ya nah ini ini udah pecah ini semeton nah untuk ini akarnya kita tarik ke sini ya kita tarik ke sini nah seperti ini kita ganjal terlebih dahulu ya oke kita ganjal seperti ini baru kita nah ini udah mengarah ke sini ya tinggal kita tarik lagi sedikit untuk mengarahkan biar ke sini oke kita bisa menggunakan bantuan seperti ini ya untuk mengarahkan tinggal kita seperti ini oke ini akarnya sudah mengarah ke sini dan untuk akar-akar yang lain belum untuk dipecah akar karena ukurannya masih kecil-kecil kita tinggal tata aja untuk akar-akar gantung seperti ini nanti kita tata ya oke untuk langkah selanjutnya kita masukkan media baru ya atau talang lagi nah seperti ini semuanya untuk langkah selanjutnya kita bisa pasang talang lagi dan kita beri media yang subur ya oke sambil ini kita rapikan sedikit ini nah untuk media untuk bonsai kimeng sebenarnya gampang ya tinggal yang penting poros tetapi media selalu lembab ya karena kimeng lebih suka media yang lembab oke kita tinggal pasang talangnya ya kita gunakan talang yang tadi semuanya untuk akarnya saya sudah arahkan ya yang kecil-kecil ini dan kita seperti biasa untuk mengunci talangnya kita gunakan kawat seperti ini seperti ini nah ini oke tinggal tambah media semeton kunci dulu ujung nah ini langkah atau tahapan akhir ya semeton kita pasang talang dan tambahkan media yang baru ya media yang saya gunakan campuran dari tiga bahan sekamentah tanah subur dan juga kotoran kambing ya oke ini merupakan tahap akhir dari proses mulai dari pengecekan akar dan juga proses pemecahan akar ya nah lalu kita siram nah itu ya tadi semeton proses mulai dari mengecek perakaran bahan bonsai kimeng ini kemudian melakukan pecah akar untuk mendapatkan akar yang keliling ya dan juga lebih tertata lebih bagus oke mungkin sekian video kali ini semeton bonsai jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan kritik maupun saran kalian bisa tulis di kolom komentar ya nanti kita sharing sama-sama kita belajar sama-sama kita koreksi sama-sama kesalahannya dimana kita sama-sama belajar dan untuk video kali ini sekian ya saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai yang sudah selalu setia menonton video-video yang saya buat di channel saya ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya semeton selamat menikmati terima kasih